Hai Pisces, ini adalah genre reading tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Apa yang mungkin akan Anda temui rasakan tujuh hari ke depan dalam live Anda? Single berpasangan dan urusan menjadi Anda. Juga ada jalan-jalan listah untuk segala pertanyaan pribadi Anda dan notuself nantinya. Baiklah, mari kita mulai. Untuk live Anda. Jika lelah, istirahatlah. Ada keputusan penting yang sepertinya perlu memang untuk Anda ambil di waktu-waktu dekat ini. Jangan membuat keputusan jika kepala dan hati Anda tidak sama, jika sedang tidak baik-baik saja. Beberapa dari Anda tampak di sini sedang ingin menggapai sesuatu, tapi Anda di sisi hati Anda yang lain, sesuatu tersebut terasa jauh sekali dari Anda. Just lakukan yang terbaik. Entah kenapa di sini mengatakan, walau mungkin ada beberapa hal yang perlu Anda lewati untuk sampai pada goal Anda yang terasa jauh tersebut. Anda tetap akan bisa sampai ke sana. Anda akan tetap bisa menggapai itu. Semacam itu, just lakukan yang terbaik dan tidak lupa untuk mendengarkan kata hati intuisi Anda. Tidak lupa untuk tetap mendekatkan diri Anda kepada semesta dan atau iman Anda. Semacam itu, mintalah support dari semesta. Mintalah keajaiban dari semesta. Ten of pentacles. Anda akan sampai pada goal Anda, akan ada rasa kepuasan untuk Anda. Semacam itu. Dan untuk bacaan lainnya, di sini ada kerukunan, ada keharmonisan, ada penerimaan. Ada mungkin penerimaankah, restukah di sini untuk usaha yang ingin Anda lakukan. Mungkin salah satu kendala Anda adalah restu, persetujuan dari mereka-mereka yang memang memiliki kuasa untuk memberikan persetujuan kepada Anda. Tampaknya akan ada persetujuan, akan ada restu atau penerimaan Anda melakukan itu. Mungkin Anda ingin menempuh pendidikan di mana? Di mana tentu Anda akan meninggalkan Anda berada, tempat Anda sekarang berada. Di luar negeri mungkin, Anda tentu akan meninggalkan orang tua Anda. Anda mendapatkan kendala di sana, hambatan di sana. Tidak usah sekolah jauh-jauh, tidak usah menempuh pendidikan jauh-jauh, jangan tinggalkan kami, bagaimana dengan orang-orang yang Anda tinggalkan. Ada pikiran-pikiran semacam itu. Ada yang tidak setuju Anda menempuh pendidikan di sana atau bekerja, ada tawaran pekerjaan di seberang sana. Tidak setuju Anda berangkat ke sana. Pada akhirnya, berdo'alah pada semesta iman Anda untuk mendapatkan jalan yang terbaik atau mungkin kelembutan hati di sini. Pada akhirnya, mereka-mereka tersebut bisa menjadi lembut hati, bisa menyetujui, bisa menerima, bisa serupa lainnya. Semacam itu tampaknya. Dan kita berpindah untuk single. Anda di sini lebih ke arah love yourself. Atau jika saya sampaikan sebagai pesan, cintailah diri Anda. Lakukan yang terbaik untuk diri Anda. Semacam itu, entahlah kenapa saya menangkap itu dan just saya sampaikan saja. Jangan terpuru-puru untuk menjalin hubungan. Untuk beberapa dari Anda lainnya, mungkin ditembak oleh seseorang. Di sini lebih memberikan masukan kepada Anda untuk tidak terburu-buru menjalin hubungan, mengiakan dalam sebuah komitmen. Cari lebih, kenali lebih, semacam itu. Entah apa masalahnya di sini. Berintinya adalah, masukan untuk Anda jangan terlalu terburu-buru untuk jadian. Pikirkan matang-matang, apakah terutama di sini adalah sebuah tanggung jawab dan ketewasaan, menjadi sorotan, sebelum benar-benar terjadinya sebuah komitmen. Entah jika memang niatnya hanya monyet-monyetan saja. Untuk bacaan ini, saya mengatakan tentang, menceritakan tentang hubungan yang serius. Yang bersifat long last, yang tidak monyet-monyetan, yang memang dewasa, yang memang hubungan-hubungan yang dewasa. Semacam itu, tidak terburu-buru. Jika memang, ingin menjalin hubungan yang dewasa. Entahlah di situ ada gambaran Five of Cups, seseorang kecewa. Jika terburu-buru, hanya akan menemui kekecewaan. Yang menjadi sorotan adalah, bagaimana tingkat tanggung jawab orang yang menembak Anda tersebut. Apakah semacam itu? Tingkat kedewasaan dan tingkat tanggung jawab. Kita berpindah untuk berpasangan. 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 Tampaknya di sini entah Anda, entah pasangan Anda. Beberapa waktu ke depan, terasa memiliki ego yang tinggi. Terasa keras kepala dan atau keras hati. Apa-apa yang dia inginkan, ingin dituruti. Semacam itu, ego yang sedang meninggi. Sulit menjadi fleksibel. Entah apa yang menjadi masalah. Sehingga menjadi semacam itu. Entah Anda, entah pasangan Anda. Entah pasangan Anda. Beberapa dari Anda mendapatkan pesan di sini, apapun situasi Anda. Resonate dengan yang saya katakan, akan berpotensi bertemu dengan ketaran tersebut. Maka, perlu pengertian, lebih dari biasanya dalam menghadapi pasangan Anda. Dan jika ini adalah menyerang Anda, ego Anda terasa meninggi, tidak mau kalah. Anda perlu untuk grounding, langsungkan untuk Anda. Melakukan healing, mungkin di sini penat, mungkin di sini ada permasalahan yang selama ini menjadikan jalan dalam hati, di luar hubungan. Dan intinya adalah, ini situasi yang perasaan kacau yang tidak seperti biasanya, mungkin mudahnya semacam itu. Ini berasal dari ekstern, dan terbawa hingga intern. Terbawa, berpotensi untuk terbawa masuk ke dalam hubungan. Jadi, jika Anda mungkin sedang merasa tidak baik-baik saja, di luaran, solekan untuk Anda, rambu-rambu untuk Anda, jangan dibawa ke dalam hubungan. Apakah semacam itu? Tenangkan diri Anda dahulu, grounding, healinglah diri Anda. Jangan bawa masuk persoalan di luar hubungan, ke dalam hubungan. Semacam itu. Dan untuk Anda yang pasangannya mungkin sedang terserang ego-unstabil, berusaha Anda untuk menenangkannya. Mengerti, bisa mengerti, jika ingin berbicara mungkin mencari ruang dan waktu yang lebih tepat. Semacam itu. Jaga keharmonisan kalian. Kita berpindah untuk urusan karir Anda. Karir yang baik-baik saja untuk Anda yang baik-baik saja. Karir yang membaik untuk Anda yang tidak baik-baik saja beberapa waktu yang lalu. Banyak hal-hal terjadi sesuai harapan. Ada bantuan-bantuan. Ada kelimpahan-kelimpahan. Apresiasi yang bersifat positif. Menghujani Anda. Namanya semacam itu. Wow, congratulations. Ada kenaikan jabatan untuk banyak dari Anda. Berani untuk menerima tantangan baru. Ada beberapa dari Anda yang akan menerima tawaran-tawaran baru. Dan Anda mungkin merasa, wow, menjadi kacau hati. Berani tidak, berani tidak, berani tidak. Di sini beranilah untuk menerima tantangan baru, ketakutan Anda tersebut, kegambangan Anda tersebut, berasal dari diri Anda sendiri. Anda takut berhadap sesuatu yang belum pasti. Di sini dia menawarkan sesuatu tersebut kepada Anda karena melihat potensi Anda, karena melihat kemampuan Anda, karena melihat Anda bisa mengerjakannya. Maka menawarkan kepada Anda. Dan Anda lah sendiri yang ketakutan untuk menerima tawaran tersebut. Padahal mereka menilai Anda mampu. Semacam itu. Anda berani menangkapnya. Anda melakukan yang terbaik versi Anda. Karya Anda akan meningkat dan semakin meningkat. Ten of cup akan semakin banyak prestasi atau apresiasi datang kepada Anda. Di mana tentu meningkatkan nilai karir Anda. Dan dengan naiknya karir Anda, akan berimbas kepada keuangan Anda yang semakin bisa bertambah. Semacam itu. Kita berpindah untuk keuangan. Power of Pentacle Wow. Anda bisa menjadi viral untuk beberapa dari Anda di sini untuk bacaan positif dengan kebaran tersebut. Anda berani menangkap peluang yang ada dan Anda sukses di sana dan Anda menjadi viral. Semacam itu. Dan Anda bisa memiliki keuangan yang stabil. Ada yang berinvestasi. Ada beberapa dari Anda mungkin akan membuat sebuah usaha baru. Anak cabang. Bisa juga semacam itu. Dan untuk bacaan lainnya di sini. Kita potong saja tentang masalah keuangan. Walau Anda memiliki situasi yang baik dalam hal keuangan. Tampaknya di sini ada rambu-rambu. Ada pengeluaran yang tidak terduga untuk Anda. Di mana cukup besar. Bisa menguras tabungan Anda. Semacam itu rambu-rambu untuk Anda. Maka sedia payung sebelum hujan. Walau tampaknya memang pengeluaran tidak terduga. Tapi entah kenapa yang saya rasa di sini. Pengeluaran tersebut bisa Anda prediksi. Sehingga bisa Anda hindari. Semacam itu. Intinya adalah. Ini bisa. Pengeluaran ini bisa Anda hindari. But jika Anda mungkin. Tidak bisa menghindarinya. Ini berpotensi untuk menguras keuangan Anda. Semacam itu. Di Hermit. Jangan melakukan hal-hal yang tidak perlu. Entah kenapa. Di Hangman. Mungkinkah di sini hutang-piutang. Seseorang hutang kepada Anda. Dengan kebaikan hati Anda. Anda memberikan semua yang Anda miliki untuk dia pinjam. Dan ternyata. Apakah Anda pada akhirnya masuk ke kategori uang dilarikan orang. Semacam itu. Atau mengikuti investasi yang bodong. Bisa juga Anda sudah berinvestasi banyak di sana. Anda mungkin di sini tidak teliti dalam membaca setiap perjanjiannya. Atau. Gegabah atau entalah bagaimana. Ternyata investasi tersebut adalah investasi yang bodong. Hanya manis di awal. Semacam itu. Jadi itu adalah hal-hal yang hati-hati dengan penggunaan atau penyimpanan keuangan Anda di sini. Ada potensi pengeluaran yang tidak terduga yang cukup besar. Bahwa jika Anda bisa menghindarinya itu dan atau menjaganya baik-baik. The Lover. Anda akan aman-aman saja. Dan terhindar dari masalah-masalah pengeluaran yang boleh dibilang menakutkan tersebut. Dan kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semesta. Sementara saya mensafel kartunya. Silahkan fokuskan pertanyaan Anda. Dan jika membutuhkan waktu lebih. Silahkan Anda pause. Jawaban untuk pertanyaan Anda adalah Lakukan tindakan. Bertindaklah. Dengan penuh kehati-hatian tentunya. Kita berpindah untuk angka. Jika jawaban Anda berbentuk angka. Angka depan, tengah belakang. Angka-angka yang mengacu pada kode-kode. Apakah 98797217. Handphone kendaraan. Tanggal bulan tahun keakhiran. Tanggal bulan tahun baik. Usiakah? Penjumlahan. 59752730. Atau entah apa detail untuk Anda. 69466128. 716287. 26456128. Kita berpindah untuk huruf jika jawaban Anda berbentuk huruf. Huruf depan, tengah, belakang. Panggilan sayang, nama panggung. KMCYNL. Tempat asal, tempat tujuan, kota negara. Instansi. Singkatan-singkatan. KEKJXW. Ini adalah nama-nama bulan. Oktober, Mei, Maret, April, Mei, Februari, Agustus, Maret, Juli. Sodiak. Jika jawaban Anda berbentuk Sodiak. Semuanya ini yang dobel. Energinya mungkin lebih kuat dari yang lainnya. Atau mungkin perlu menjadi sorotan untuk Anda. Cancer, Scorpio, Capricorn. Aquarius, Aquarius, Leo, Libra, Sagittarius. Dan ini adalah Sodiak Orang Baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda. 7 hari ke depan. Membawa kabar baik, rejeki, prospek, segala sesuatu yang baik-baik. Aquarius, Paisus, Leo, Taurus. Scorpio, Capricorn, Cancer. Dan, Be kind to animal. Atau mungkin disini Sio-sio jika ada. Dewan kesayangan gebetan. Dewan yang Anda sukai. Keliharaan gebetan. Power, Tutem, Spirit Animal. Untuk beberapa Anda. You berbau ular derik. Penguin. Burung pelikan. Atau entahlah. Untuk Anda. Detail untuk Anda. Dan, not to self. Dengarkan dan ikuti kata hati Anda. Dan, tidak peduli seberapa berbakatnya Anda. Bakat atau talenta Anda akan tumpul jika Anda tidak mengasahnya. Tentang cinta. Apa yang dirasakan dipikirkan ingin dikatakan seseorang pada yang lainnya. Kamu terlalu banyak drama. Dan, biarkan aku masuk dalam hatimu untuk menghapus air matamu. Wow. Self-care. Berendam. Untuk beberapa dari Anda. Jika tidak asing dengan berendam dalam konteks ritual di sini. Apakah itu yang perlu Anda lakukan. Berendam dengan kristal, lilim, bebungaan. Atau jika Anda yang just biasa-biasa saja. Tidak awam dengan ritual-ritual berendam. Just mandilah. Semacam itu. Dan, mandi. Sering-seringlah mandi. Atau luasnya membersihkan tubuh. Entah dengan berbagai cara yang Anda bisa. Dan, message from universe. Saya akan menebarnya dalam bentuk pilih. Silahkan pause jika Anda membutuhkan waktu lebih. Satu. Dua. Tiga. Walaupun tidak menjadi pilihan Anda. Tetapi mengenali hati Anda. Bisa jadi itu pun adalah untuk Anda. Kartu pertama. Pikirkan baik-baik. Kartu kedua. Buka hati Anda yang berada di kartu ketiga. Ambil waktu jeda. Ambil waktu untuk healing, menenangkan diri. Dan serupa lainnya untuk istirahat, me-time mungkin. Baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.